Tidak ada yang batu, tidak ada yang pilat, ibu, ibu, mohon maaf, ibu yang di sebelah sana, ibu, ibu yang laki-laki di sini, atau yang perempuan di sini, seperti itu. Ini yang akan berlangsung pada siang hari ini adalah acara tes swab, yang mana tes swab ini adalah syarat kembalinya anak-anak kita ke pondok masing-masing yaitu yang ada berada di Jawa Timur, yaitu ke pondok modern Dalu Salam Gontor. Yang pertama yaitu nanti akan kita hantarkan ke Ponorogo, kemudian ke Magelang, ke Kediri, ke Mantingan, kemudian ke Pare, dan ke seluruh pondok yang ada berada di Jawa. Yang insya Allah yang kita inikan pada siang hari ini adalah sekitar 138 orang, yang mana itu terdiri dari santri, wali santri, kemudian terdiri dari guru, mahasiswa guru, mahasiswi guru, calon pelajar yang akan anak ini menjadi santri pondok modern Dalu Salam Gontor, yang insya Allah ujiannya itu pada tanggal 18 sampai tanggal 22. Itu ujian di sana, nanti pada tanggal 23 insya Allah akan diadakan ujian tulis. Setelah itu baru anak-anak kita menerima pengumuman setiga hari setelah itu langsung mereka pergi ke pondok masing-masing. Nah, swab ini adalah syarat nanti ketika di Jawa Timur itu akan diperkisah kesehatan anak-anak, sehingga nanti tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau Allah alam, nanti akan terjadi negatif dan lain sebagainya. Nah, makanya kita adakan untuk swab ini, karena swab ini adalah suatu biar kita itu tahu akurat bagaimana kesehatannya. Karena sebelumnya kita ingin yang namanya rapid test, karena rapid test ini berlaku tiga hari, kemudian swab ini berlaku tujuh hari, dan perjalanan kita selama satu minggu nanti takutnya tidak sampai kepada waktu yang ditentukan. Nah, insya Allah mereka akan berangkat setelah hasil swab ini Pak, insya Allah dipercepat oleh dinas kesehatan dua hari setelah itu. Katanya agak lama, tapi karena kita berangkatnya hari Ahad, insya Allah dua hari setelah itu akan dikeluarkan hasil swab. Yang ini insya Allah berlangsung pada siang ini sampai selesai, sampai sore mungkin atau sampai malam seperti itu. Kalau ada yang positif, nanti rencana kita, kita akan tetapkan di padang dulu, nanti akan kita sampaikan ke Bonok Medera dan Sobat Gontor bahwasannya anak ini masih harus diisolasi di rumah masing-masing, atau nanti anak-anak kita berangkatkan dan mereka akan diisolasi mandiri di sana. Seperti itu, dan orang tua boleh mengantar. Ini bagus sih buat ini, buat anak-anak kan, agar lebih aman jalan yang. Ini anaknya baru masuk, ya? Ini anaknya baru masuk, ya? Ini anaknya baru masuk, ya? Bagus sih, ini adalah salah satu syarat untuk yang diminta oleh pemerintah Jawa Timur, agar orang-orang yang masuk ke Jawa Timur harus negatif swab, negatif corona. Ini anaknya baru masuk, ya? Anak kami sudah kelas 3, kelas 3, dapat di Gontor Magelang. Sampai jumpa di video selanjutnya.